Komodo Dragoon adalah spesies kadal terbesar di dunia, tetapi bukan hanya ukuran mereka yang membedakan mereka. Bagaimana mereka berburu, makan, dan bereproduksi semuanya membuat mereka berbeda dari keluarga kadal lainnya. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, Sensei akan belajar mengenai makhluk kadal binasaulus yang satu satunya hidup di Indonesia. Mari mulai dengan mengeksplorasi taktik reproduksi khusus yang kadang-kadang digunakan oleh Komodo yaitu Partenogenesis. Partenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual, di mana keturunan dihasilkan tanpa adanya pejantan. Ini sangat jarang terjadi pada vertebrata, hanya sekitar 0,1% dari semua spesies vertebrata yang mampu melakukannya. Salah satu spesies yang dapat melakukannya adalah Komodo. Komodo yang dipelihara dalam penangkaran telah beberapa kali diamati meletakkan telur dan menetas tanpa pernah berhubungan dengan pejantan. Walidap memastikan bahwa betina tidak memiliki cara menyimpan sperma dari proses kawin atau melega, para human melakukan analisis genetik terhadap keturunan dan memverifikasi bahwa Komodo berkembang biat melalui Partenogenesis. Ketika saikor Komodo meletakkan telur yang dapat menetas tanpa pejantan, semua keturunan yang dihasilkan akan berjenis kelamin jantan. Dipercayai bahwa adaptasi ini berguna batikadau yang tinggal di pulau jika mereka terisolasi dan tidak dapat menemukan pasangan. Di antara sedikit pulau di Indonesia di mana mereka ditemukan, Komodo adalah pemansa dominan. Dengan panjang sekitar 3 meter, berat sekitar 70 kilogram, makhluk raksasa ini bukan ahlawan yang bisa diandap enteng. Meskipun tembus sangat besar, Komodo dilahirkan dalam ukuran kecil. Ketika menetas, mereka biasanya sekitar 40 cm panjang dan berat sekitar 100 gram. Di awal kehidupan mereka, mereka sangat rentan terhadap predator, termasuk Komodo yang lebih besar, yang sering memakan yang muda. Seperti hasilnya, Komodo muda menghabiskan sebatian besar waktu mereka di pohon. Cakar-cakar mereka memungkinkan mereka untuk memanjat dengan mudah. Seiring bertambahnya usia, mereka menjadi terlalu berat untuk memanjat pohon dan harus mencari peluang di tanah. Komodo memiliki reputasi sebagai pemakan bangkai, tetapi mereka lebih suka berburu mansa hidup, yang mereka seran melalui perangkap. Sebagai hewan yang begitu besar, mereka memerlukan banyak makanan sehingga mereka akan memakan apa saja yang tersedia, termasuk bangkai. Komodo menyerang bagian bawah hewan yang mereka intai dan bermaksud membodoh mansa-nya secara langsung. Perangkap yang berhasil dapat membodoh mansa dalam hitungan detik, dan bahkan mansa yang lolos biasanya akan mati tidak lama kemudian akibat kehilangan darah atau infeksi. Ada beberapa pemahaman keliru yang beredar tentang cara komodo dragon sebab buruk. Penelitian terkini telah membantah dekesan bahwa mulut mereka senek kotor sehingga hewan yang dikigit oleh mereka mati karena infeksi. Sebaliknya, ditemukan bahwa komodo memiliki kelenjar bisa, hanya sekitar 1% kadau yang menghasilkan bisa, dan sebagian besar dari mereka tidak berbahaya badi manusia. Bisa dari komodo, di sisi lain sangat mematikan. Bisa mereka mengandung senyawa yang berbahaya yang secara signisikan menurunkan tekanan darah, mendorong penderahan, dan mencegah pemekuan darah, yang berarti bahwa korban serangan mereka biasanya mati dengan cepat karena kehilangan darah besar. Hewan yang terluka dan mencari peryegumen di kolam air yang tidak mengalir secara alami akan mengalami infeksi mematikan di loka besar yang ditinggalkan oleh komodo, yang memberi asal kepada mitos bahwa mulut mereka adalah tempat perkembangan bakteri khusus. Untuk mansa yang besar, komodo akan mencapik potomen yang mereka telan utuh, tetapi untuk mansa hingga ukuran tambing, mereka akan menelannya tanpa mencapiknya sama sekali. Hal ini karena mereka memiliki tenggorak yang fleksibel dan rahan yang longgar, sehingga memiliki perut yang dapat diperluas, sehingga mereka memiliki cukup tempat. Diperlukan waktu antara 15 dan 20 menit banti komodo untuk menelan tambing utuh yang tampat cukup cepat, tetapi upaya komodo kadang-kadang menjadi tak sabar selama proses ini. Mereka mungkin mencoba mempercepatnya dengan mengebutkan makanannya ke pohon dengan upaya untuk menyoroknya lebih cepat ke tenggorokan mereka. Pohon-pohon kadang-kadang tumban selama ini. Jika informasi ini membuat Anda bertanya-banya berapa lemah komodo bisa menahan napas, jangan khawatir. Mereka memiliki tabung khusus di bawah lidah mereka yang menarah ke paru-paru sehingga mereka dapat terus bernapas saat menelan. Setelah komodo selesai memakan hingga 80% dari berat badannya, perlembaan untuk mencakmati mulai. Komodo harus menemukan tempat yang bersinar matahari untuk membantu mencakmakan makanannya lebih cepat. Pencaknaan yang berjalan terlalu lambat dapat menyebabkan makanan yang lesep itu membusuk di dalam perut komodo dragon dan meraculinya. Setelah pencernaan selesai, komodo akan mengeluarkan pelet lambung yang mengandung tanduk, rambut, dan gigi mangsa siaunya. Pelet lambung tersebut dilapisi. Dengan lapisan lendirian bau yang bahkan mengganggu komodo itu sendiri. Setelah memuntahkan, komodo akan membersihkan wajahnya di tanah atau tumbuhan di sekitarnya. Karena ukuran makanan yang mereka konsumsi, komodo dragon mungkin hanya makan 12 kali dalam setahun. Teknik berburu yang khas dari komodo adalah bukti dari adaptabilitas dan keterampilan bertahan hidup mereka. Jiki tajam, air liur berpisah, dan kaki yang kuat memungkinkan mereka untuk menalahkan mansa yang jauh lebih besar dari mereka. Mereka juga terampiu dalam menggunakan idra mereka untuk menemukan mansa dan memanfaatkan makanan apapun yang tersedia. Bahkan kurangnya pasangan yang cocok tidak dapat menghentikan mereka untuk bereproduksi dan menyebar ke wilayah baru. Secara keseluruhan, kebiasaan yang tidak lazim ini adalah kombinasi yang sempurna untuk memastikan kelangsungan hidup kadau terbesar di dunia. Demikian pemaparan yang bisa Sensei jelaskan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih atas kunjuman Sensei dan Sayonara Terima kasih atas kunjuman Sensei dan Sayonara